16, ada masyarakat datang melaporkan bahwa telah hilang dompetnya yang berisikan KTP, kartu BPJS, dan surah-surahnya termasuk ATM. Dari hasil daripada laporan tersebut oleh tim Unipuser melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan pada tanggal 7 Desember, ya berarti jangka waktunya dari tanggal 26 sampai tanggal 7 itu kurang lebih 10 hari. Jadi melakukan penyelidikan, akhir daripada penyelidikan diduga tersangka atas nama EB yang melakukan pencurian tersebut. Setelah itu, oleh tim Osnall Forest Pangkalfina melakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Tim John, Glasi. Ya, yang pas lagi main-main ketangkasan ya. Yang ditangkap dari hasil penangkapan tersebut, dia melakui. Yang bersangkutan mengakui bahwa benar dia sudah melakukan pencurian di rumah Siti Depasari. Di depan rumahnya ya, di depan rumahnya. Di jalan Saing, apa namanya itu? Di desa Kacang Pedang ya. Yang bersangkutan ini dengan cara dia melihat daripada, ngambil daripada dompetnya tersebut, di situ ada ATM, ya, ada ATM, ini ATM-nya, ya. Dari ATM-nya ini, dia coba-coba, dicoba-coba nomor PIN-nya. Ternyata, yang ketiga kelininya berhasil. Menggunakan KTP-nya itu nomor lahirnya, tanggal lahir daripada yang bersangkutan, dan benar, akhirnya dia pada saat itu mengambil uang tersebut. Dengan cara banyak 7 juta dan 5 juta, ya. Seluruhnya 12 juta yang diambil uang tersebut di ATM ini, ya, di ATM-nya. Jadi, yang bersangkutan ini dikenakan pasal 32 yang ancaman hukumannya 5 tahun di atas. Jadi, ini barang buktinya yang akan dipegang. Begang di kotaknya, ya. Terima kasih telah menonton!